kembali lagi disini bersama jahublik channel ya nah kita review ini mod toyota hias premium ya dan disini sudah full penumpang nanti kita akan review ya untuk modnya seperti apa dan bagaimana ya langsung aja kalian simak videonya sampai selesai jadi nanti kalian tahu seperti apa untuk modnya sendiri oke kita lanjut langsung aja kita cek ya kita lihat nah seperti ini untuk nyala lampunya ya oke dan untuk wipernya aktif ya dua-duanya lanjut untuk buka pintunya nah ini dia ya pintu bagian kirinya ya dan juga yang tengahnya bisa ngeser ya oke kita lanjut untuk animasi yang pertama kita lihat gimana nih oh ini dia ya pintu yang sebelah kanannya bisa dibuka animasi yang pertama lanjut untuk animasi yang kedua ini bagian ini ya apa namanya setirnya bisa dinaik turunin nah seperti ini ya dan untuk animasi yang ketiga ini untuk menaikkan dan menurunkan penumpangnya ya nah seperti ini oke kita lanjut ya ke area kabinnya lampu kabinnya disini udah mantep ya tuh cuma disini pandangannya agak kurang luas ya di bagian depannya tapi masih kelihatan langsung aja kita gas aja tipis-tipis ya sambil nanti kita akan cek juga untuk suspensi dan juga remnya seperti apa untuk mode Toyota ESO moternya ini ya kita lihat sama-sama kita gas terus tapi lock aja ke kiri ya usah lurus nggak usah oke pelan-pelan aja nanti kalau sudah ada track lurus baru kita ini ya ganti pakai kamera luar biar ada kelihatan nah ini dia nih ya ada track lurus kita cek ya sama-sama kita lihat oke kita coba lagi nah disini untuk suspensinya sedang dia ya nggak terlalu mentul banget atau ribonnya tuh agak cepet gitu ya kurang mentul sedikit ini tapi masih aman ya oke dan untuk remnya disini juga sedang dia nggak terlalu pakem banget jadi pokoknya masih aman ya kalau kita bawa agak sedikit kenceng juga penting jaga jarak aman kendaraan Anda oke untuk status modenya sendiri ini statusnya free ya dan ini livery damry ya saya nanti untuk link modenya ya dan juga livery yang saya pakai ini nanti saya akan taruh di deskripsinya jadi kalau kalian mau download modenya ya silahkan berikut sama livery juga silahkan ya saya akan taruh untuk kedua linknya di deskripsinya untuk speednya disini juga lumayan ya kenceng juga untuk tarikan awalnya aja nih agak sedikit berat ya tapi kalau sudah gigi dua atau tiga itu seterusnya itu lumayan agak kenceng jadi ya tunggu apa lagi ya buat kalian suka dengan mod ini Toyota yes komputer nih langsung aja kalian download ya jangan ragu-ragu ya karena sudah di-share secara gratis oleh autornya sendiri Oke jadi sekian dulu aja untuk video kali ini ya jangan lupa dukungannya dengan cara bisa di subscribe ya di like share komen juga ditunggu nanti untuk update-an video-video terbaru dari saya lagi oke jangan lupa juga loncengnya di nyalain ya terima kasih